Ayuhal huzurul kiram في إطار التربية القيام والأخلاق جامعة مالا على حكومية منذ خمس سنوات الماضية حتى الآن قد أوجبت على الطلاب الجدد وعددهم تقريبا خمسة ألاح طالبا أوجبت عليهم للاشتراك في برنامج التفقه في دين الإسلام وتعلم قراءة وكتابة القرآن الكريم حيثو عقد هذا البرنامج خارج الحصص الدراسية وهو يوم السبت من كل اسبوع والحمد لله لقد فازت الجامعة مالا على حكومية بالمركز الأول في كل مسابقت قرآنية خلال خمسي سنوات على التوالي pada kesempatan yang berbahagia ini saya perlu sampaikan bahwa kampus ini UM dihuni oleh 33.000 mahasiswa 1.200 orang dosen dan 1.200 orang tendik jadi total 35.000 mahasiswa lebih dan mayoritas mahasiswa UM ini adalah muslim nah ada sedikit persoalan memang kaitan dengan kalau separuh saja katakanlah itu mahasiswanya itu putra berarti ada 15.000 mahasiswa yang berada di kampus ini pada hari Jumat yang harus melaksanakan ibadah Jumat sementara kapasitas masjid kita itu hanya sekitar 1.500an maksimal untuk itu memang pada kesempatan yang berbahagia ini kami juga sampaikan bahwa UM juga lagi menyiapkan tempat ibadah yang lebih besar yang bisa mewadahi menampung lebih banyak lagi sivitas akademika untuk itu kami memang berharap markas bersama Duta Besar Arab Saudi di Jakarta dapat membantu mencarikan kira-kira informasi bagaimana kita bisa memperoleh pendanaan untuk merealisasikan program tersebut wa ayuhal khudurul kiram nahnu fi hadihil jami'ah adadu tulab wal mudarrisin kullihim hawalai khumsah wasalasin alfan wa indana masjidul jami'ah wa hadihil masjid tasa' alf wa khumsumiat musallian wa li dalika hinama ya hin salatul jum'ah taba'an yani kullu muslimin yani kullu muslimin rijal kulluhum yuaduna asalah fil masjid fi waktin wahid wa sahruul mudarrisin wa tulab fi hadihil jami'ah muslimun wa li dalika ayuhal khudur indana khutat fi tatwir binai hadha almasjid hatta takunu hatta yakun hadha almasjid adhkham wa akbar wa hatta tasa' al-akthar minal usallin wa li dalika natamanna an yusa'id marcas al-malik abdillah ibn abdil aziz ad-du'ali wa sifarat al-mamlaka fil bahfi anid da'amil mali au ayu maklumat di hadha al-masyru' minal mamlaka as-sudiyah gambar awal masjid seperti pertanyaan di slide yang tersedia emang kita sudah membuat perencanaan relatif matang untuk pengembangan masjid yani as-surah al-allati amamakum hadha yani surah al-masjid ba'adat tatwir insya'allah yani kut khatatnya dakikan mengakhiri bidatu ini selaku rektor saya atas nama Universitas Negeri Malang mengucapkan selamat kepada Abdullah Soleh Al-Wazmi BISD beserta keluarga dan juga untuk keluarga besar Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud dan pusat pelayanan bahasa Arab internasional Raja Arab Raja Abdullah bin Abdulaziz Riyad Saudi Arabia Al-Fatihah lebih kurangnya maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Pembacaan doa Qiraatul doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin yang berbahagia Mengakhiri Acara penganugerahan Gelar Honoris Kausa pada pagi hari ini Sejenak marilah kita menudukkan kepala Bermunajat kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa Dengan harapan semoga Kegiatan ini bermanfaat Dan memberikan masalahat bagi semua pihak Khususnya bagi Universitas Negeri Malang Izinkan saya memimpin pembacaan doa ini Hanya dalam bahasa Arab Mengingat kegiatan ini dihadiri oleh Tamu-tamu mulia dari negeri Arab sana Ayo Al-Hafdhu Al-Kirim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sadiqil wa'dil amin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amin ya Rabbil Alamin Allahumma ahdina bihudaak Wajjalna mimman yusari'u fi ridaak Wala tuallina waliyan siwak Wala tajjalna mimman khalafa amraka wa'asak Allahumma alimna ma yanfa'una Wa min kalb in la yakshah Wa min nafs in la tashbah Wa min du'a in la yusma'u Wa na'udu bika min hadih al-arba'u Allahumma alif bayna kulubina Wa aslih zata baynina Wahdina subul assalam Wa nadjina min alzulumati ila nure Allahumma jjal jama'ana hadha jama'an marhooma Wa tafarukana min ba'adhi tafarukan ma'zooma Wala tajjal fiina wala ma'ana shakiyan wala mahrouma Allahumma ftah alayna Wa sahil lana abwaab fadlik Wa anshur alayna min khazain rahmatika ya arhaman rahimin Rabbana awzihna an nashkur nirmataka Alati an'amta alayna wa'ala walidina Wa an'na'amla salihan terzoah Wa adakhilna birahmatika fi ibadika salihin Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul alim Wa tuba alayna innaka anta tawabur rahim Rabbana atina fi dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa qina'adab al-nar Wa sallallahu ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Syukur aku selamatkan kehadiratmu Tuhan Rektor Universitas Negeri Malang menutup upacara penganugerahan gelar Dr. Honoris Kausa Bidang Pengajaran Bahasa Arab dan Perencanaan Bahasa Universitas Negeri Malang Dengan mengucap syukur Alhamdulillah Rabbil Alamin Upacara penganugerahan gelar Dr. Honoris Kausa Bidang Pengajaran Bahasa Arab dan Perencanaan Bahasa Universitas Negeri Malang Kepada Dr. Abdullah Saleh Al-Wazmi Selasa 10 Juli 2018 Kami nyatakan selesai dan ditutup Penyerahan Cinderamata dan Jas Al-Mamatar Istilam al-shahadah wal-mi'ataf al-jam'i Min fadilatil mudir ila Dr. Abdullah Saleh Al-Wazmi Kami mohon Rektor didampingi Ketua Senat Universitas Negeri Malang Berkenan menyerahkan Cinderamata dan Jas Al-Mamatar Kepada Dr. Abdullah Saleh Al-Wazmi 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.